Ia juga menyatakan bahwa terdapat tiga kode yang diperlihatkan Presiden yang membuat Jendral Andika berpeluang besar menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto untuk memimpin TNI. Kode yang dimaksud adalah saat Jokowi menawari ibu negara Iriana naik kendaraan alutsista dengan disopiri kasat, kemudian kunjungan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Markas Besar Angkatan Darat, dan saat Jendral Andika mendampingi Presiden sebelum bertolak ke Roma, Italia. Dari Jakarta, Rauf Adipati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ternyata hari ini Presiden Jokowi berkirim surat ke DPR RI. Lewat Mensesnek, Pratikno, dan itu diterima langsung oleh Puan Maharani. Surpres, surat Presiden Jokowi itu terkait pengajuan calon Panglima TNI. Dan ternyata yang diajukan Presiden Jokowi adalah satu, tidak ada duanya, yaitu Jendral Andika Perkasa. Ini yang diusulkan menjadi Panglima TNI. Sebenarnya jauh-jauh hari sebenarnya banyak pengamat yang menilai bahwa Jendral Andika Perkasa ini layak untuk menjadi Panglima TNI. Bahkan sinyal kemarin ketika Presiden Jokowi mau bertolak ke Eropa, Ini ada Jendral Andika Perkasa yang melepas Presiden Jokowi bertolak ke Eropa. Padahal biasanya namanya Presiden mau berangkat ke luar negeri itu biasanya dilepas oleh Kapolri dan Panglima TNI. Dalam hal ini adalah Hadi Cahyanto. Ternyata di sana tidak terlihat Hadi Cahyanto yang ada ternyata Jendral Andika Perkasa. Ini sinyal kuat bahwa Jendral Andika Perkasa layak untuk menjadi Panglima TNI. Dan ternyata benar, Supres Presiden Jokowi hari ini dikirim ke DPR dan satu-satunya orang yang menjadi calon Panglima TNI yaitu Jendral Andika Perkasa. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya mengenai calon Panglima TNI kita, Jendral Andika Perkasa. Kita baca teman-teman berita dari CNN Indonesia. Jendral Andika Perkasa, calon Panglima TNI, DPR gelar uji kelayakan. DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Terhadap Jendral TNI, Andika Perkasa. Andika baru saja dicalonkan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi Dodo. Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan oleh Komisi 1. Proses pengujian dimulai usai dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Dalam hal ini, Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon yang diajukan Presiden. Kata Puan dalam jumpa PES di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 November 2021. Jadi hari ini surat dikirim dari Presiden Jokowi ke DPR. Puan menyampaikan pihaknya akan fokus menguji Andika. Ia memastikan DPR akan memperhatikan berbagai aspek hingga menyetujui Andika sebagai Panglima TNI. Politikus PDIP itu berkata, hasil uji kelayakan dan kepatutan akan dilaporkan dalam rapat paripurna. Setelah itu DPR akan menentukan apakah akan menyetujui usul Jokowi atau tidak. Jadi memang dalam hal ini sebenarnya DPR berhak menerima atau menolak usulan dari Presiden Jokowi. Nah kalau DPR ini menolak tentu Presiden Jokowi harus mengusulkan lagi orang lain yang pantas untuk menjadi Panglima TNI. Tetapi selama ini kok tidak pernah ada usulan dari Presiden itu ditolak oleh DPR. Jadi selama ini kita melihat diterima usulan Presiden ke DPR terkait Panglima TNI. Dan saya memperkirakan DPR akan menyetujui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tentu saja persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima TNI yang Duk Soekan Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari. Tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan ucapnya. Pergantian keubinan TNI jadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto akan mengakhiri masa baktinya pada akhir November. Dua Jenderal masuk dalam Bursa Panglima TNI yaitu Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudho Markono. Pada hari ini Jokowi berkirim surat ke DPR untuk mengajukan Andika sebagai calon Panglima TNI. Nah itu teman-teman berita terkait Jenderal Andika Perkasa yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR untuk mendapatkan persetujuan bahwa calon ini mudah-mudahan diterima oleh DPR dan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Nah teman-teman kalau kita melihat Jenderal Andika Perkasa ini prestasinya di TNI cukup luar biasa. Dari bawah sampai ke atas banyak orang yang menilai positif terhadap beliau. Berintegritas kepada bangsa dan negara. Ini tidak perlu dilakukan lagi. Karena itu sebenarnya layak memang Jenderal Andika Perkasa untuk memimpin organisasi sebesar TNI. Karena kita melihat bahwa beliau punya integritas terhadap itu. Sehingga kita juga berharap mudah-mudahan Jenderal Andika Perkasa disetujui untuk menjadi Panglima TNI. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat sahabat sekalian tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi kondusif menjelang pemilihan Presiden 2024 menjadi salah satu pertimbangan penting penunjukkan Panglima TNI baru. Oleh karena itu, masa pensiun calon Panglima TNI berikutnya diperhitungkan benar oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut seperti disampaikan pengamat militer Ridwan Habib saat dihubungi antara pada selasa 2 November. Pengamat militer ini menyebutkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo akan pensiun pada April 2024. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudomargono akan pensiun pada Desember 2023. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada November 2022. Dengan demikian, menurutnya Jenderal Andika berpeluang besar menjadi Panglima TNI baru untuk kemudian menduduki posisi tersebut. Sampai ia pensiun tahun depan. Jadi ini secara koordinasi dan mekanisme penjagaan stabilitas situasi kondisi masyarakat relatif akan lebih terjaga kalau pergantian Panglima dilakukan tahun 2022, tahun depan, daripada beberapa bulan menjelang pemilu atau pada saat pemilu. Jadi saya kira itu pertimbangan utamanya. Mungkin ya, mungkin itu pertimbangan utamanya sehingga yang akan dipilih adalah Pak Andika Perkasa.